Shalom Bapak Ibu Saudara-saudara, hari ini Kamis 27 Agustus 2020, kita kembali membahas kitab Yiremiah setelah kita masuk pada kitab YSKL dan beberapa kitab yang lain. Saudara, kitab Yiremiah sebagaimana saya jelaskan pada DDE 6 Agustus yang lalu adalah seorang nabi yang melayani cukup lama. Ia lahir pada masa Raja Manasye, lalu kemudian ia melayani sejak masa Raja Yusia, Yohahes, Yoyakim, Yoyakin, Raja Zedekiah, ia melihat bagaimana Yerusalem akhirnya jatuh dan kemudian Yiremiah meninggalkan tanah Yehuda dan berangkat ke Mesir, mengungsi ke sana. Jadi di masa pelayanan yang panjang ini tentu sulit bagi banyak orang untuk memahami akan struktur kitab Yiremiah. Lebih sulit lagi, karena seringkali Yiremiah karena tidak ditulis secara urut menurut lini waktu, maka orang harus mencari. Pasal ini sebenarnya menggambarkan Yiremiah menulis di masa apa. Bisa saja ketika Yiremiah menulis di masa Raja Yoyakim, namun ternyata dia sedang bernubuat masa Zedekiah. Atau dia menulis di masa Raja Yoyakim, dia sedang membicarakan sesuatu yang jauh di depan saat Yerusalem dipulihkan. Dipulihkan itu berarti sudah jauh sekali. Telah dibuang ke Babel, lalu 70 tahun di sana, lalu balik lagi ke Yerusalem. Jadi banyak orang kadang-kadang berpikir dengan kebingungan, ya kalau membaca langsung ini periko ini sebenarnya berbicara tentang nubuatan yang mana. Lebih sulit lagi kadang-kadang juga Yiremiah menggunakan flashback untuk memberikan pelajaran. Apa yang ditulis di masa Raja Zedekiah, dia memberikan gambaran dari Raja sebelumnya, Raja Yoyakim, Yoyakin, Raja O'yuahas, yang hidup sebelumnya. Sehingga orang mau berpikir lagi, ini sebenarnya ditulisnya pada masa apa. Nah banyak penafsir telah membuat catatan demi catatan, ya memberikan teori demi teori, dan kadang-kadang bisa berbeda. Ya mereka semuanya saling melengkapi, ya dan pada akhirnya kita harus membuat kesimpulan sendiri juga penafsir mana yang kita anggap paling baik. Saya sudah membuat studi berkenaan dengan hal ini untuk memudahkan kita untuk memahaminya. Kalau ada penafsir yang berbeda dengan hasil kesimpulan saya dapat dimaklumi, karena sekali lagi banyak penafsir juga memiliki pemahaman yang berbeda. Namun saya yakin apa yang saya tulis ini akan menolong kita untuk memahami struktur daripada kitab Yiremiah ini dengan lebih baik. Tema kita adalah anak kesayangan. Tema ini mengharukan saya sebenarnya. Ini adalah sebuah perikum yang indah bagaimana Tuhan mengasih Israel yang walaupun dibuang ke Babel, namun kasih Tuhan tidak pernah hilang atas mereka. Mari kita masuk pembahasannya. Yiremiah 29 adalah surat Yiremiah dari Yerusalem kepada kaum Yehuda yang dibuang ke Babel. Anda ingat pembuangan pertama di masa Raja Yoyakim, di sana ada Daniel yang ikut dibuang. Pembuangan kedua di masa Raja Yoyakin, di sana ada Nabi Yeheskiel yang dibuang ke Babel. Nah di waktu Yoyakin ini dibuang ke Babel, maka Yiremiah dari Yerusalem dia buat surat. Surat ini diminta untuk dibacakan kepada orang-orang yang ada di Kerajaan Babel yang dibuang menjadi tawanan di sana. Mari kita sekarang melihat akan kisahnya. Surat ini adalah surat Nabi Yiremiah dari Yerusalem kepada tua-tua, imam-imam, nabi-nabi, dan kepada seluruh rakyat. Yang telah diangkut ke dalam pembuangan ke Babel bersama dengan Raja Yoyakin, Ibu Surinya, pegawai-pegawai istana, pemuka-pemuka Yehuda, dan pemuka Yerusalem, para tukang, dan para pandai besi. Surat ini dikirim melalui perantara Elasa bin Safan dan Gemarya bin Hilkiah yang diutus oleh Raja Zedekiah. Raja Zedekiah barusan naik tata. Untuk berangkat ke Babel, menemui Nebuchadnezzar, sambil membawa sebuah surat untuk dibacakan kepada orang-orang yang ditawan di sana. Begini bunyinya. Dirikanlah rumah untuk kamu diami di tempat pembuangan. Buatlah kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambilkanlah istri bagi anakmu laki-laki. Carikanlah suami bagi anakmu perempuan. Supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan. Agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Dan berdoa lah untuk kota itu kepada Tuhan. Sebab kesejahteraannya adalah kesejahteraan. Dengan surat ini, Nabi Yeremia ingin menguatkan akan hati orang-orang yang dibuang itu. Jangan lemah, lesu, lalu kemudian kehilangan semangat. Akhirnya tidak berkeluarga dengan baik. Tidak punya anak. Akhirnya karena kerja keras, kerja palsam, mati semuanya. Adalah lebih baik di tengah-tengah situasi yang berat itu. Engkau bekerja dengan maksimal. Membuat rumah di tempat kediaman yang nyaman. Membuat kebun untuk diambil hasilnya. Memiliki keluarga dan memiliki anak-anak. Supaya mereka tidak habis berkurang di tempat pembuangan. Namun bangsa Israel tetap ada dan bahkan bertambah banyak. Usahakan katanya. Kesejahteraan kota. Tempat di mana mereka sedang dibuang itu. Dan Tuhan melanjutkan. Setelah 70 tahun di Babel. Tuhan akan menepati janjinya untuk mengembalikan mereka ke Yerusalem. Sebab aku ini, kata Tuhan. Mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku. Maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan sekenap hati. Aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan memulihkan keadaanmu. Dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa. Tuhan menyampaikan bahwa rancangan Tuhan atas mereka itu adalah rancangan damai. Bukan rancangan kecelakaan. Memang mereka dibabel. Tapi Tuhan berkata, 70 tahun sabar saja di sana. Nanti akan terima masa depan yang indah. Masa depan yang penuh harapan. Nanti akan datang waktunya. Mereka akan mencari Tuhan. Dan mereka akan membiarkan. Tuhan akan membiarkan diri untuk ditemui oleh mereka. Mereka akan berdoa. Dan Tuhan akan menjawab doa mereka. Sebuah hal yang optimis. Kadang-kadang kita mengalami kehidupan yang sulit, sukar. Dan kita meragukan. Tuhan, apanya kau rancang atas masa depanku. Tapi Tuhan berkata, Rancangan kau atasmu adalah rancangan damai sejahtera. Untuk sementara waktu mungkin sengsara. Bagi Israel, 70 tahun. Bagi kita mungkin 7 tahun. Mungkin 7 bulan. Mungkin cuma 7 hari. Atau sekedar cuma 7 jam. Namun, bersabarlah. Karena pada waktunya nanti akan datang. Bahwa masa depan yang baik. Penuh dengan damai sejahtera. Rancangan sialum itu akan diterima. Ketahuilah, kata firman Tuhan lebih jauh. Penduduk yang tertinggal di Yerusalem. Justru akan kena pedang, kelaparan, dan penyakit sampar. Menjadi kengerian bagi segala kerajaan sebagai ganjaran mereka yang tidak mendengarkan perkataan Tuhan yang telah disampaikan terus-menerus dengan perantaran hamba-hambaku yakni para nabi-nabi Tuhan yang sejati. Nubuatan ini sejalan dengan yang dikatakan oleh nabi Yeskiel. Anda ingat nabi Yeskiel? Ia harus berbaring miring dengan roti Yeskiel itu. Dan dia harus melakukan beberapa macam tindakan yang isinya sebenarnya sama. Bahwa Yerusalem yang masih tertinggal, orang-orang yang masih tertinggal di Yerusalem ternyata adalah orang-orang yang menimbulkan sakit hati Tuhan. Baik Allah Yerusalem dinajiskan dengan cara yang luar biasa. Sehingga Tuhan memberikan hukuman paling berat. Empat hukuman yang paling berat yang bisa dipikirkan Tuhan. Itulah yang diterima oleh mereka. Yaitu pedang, kelaparan, penyakit sampar. Ya bahkan mereka akan dicerai berlainan. Itulah yang akan diterima. Dengan cara ini Yerimia memberikan kekuatan juga kepada mereka yang dibuang. Tentu bukan hal yang menyenangkan melihat saudara mereka yang tertinggal di Yerusalem mengalami situasi yang lebih mengerikan. Namun kadang-kadang orang menjadi sedikit lega kalau melihat, kalau dalam penderitaannya melihat orang lain lebih menderita. Jadi itulah situasi bangsa Israel yang diam di sekitar Yerusalem yang masih tertinggal dari pembuangan pertama dan pembuangan yang kedua ini. Selanjutnya, Janganlah diperdaya oleh para nabi palsu yang berdiam di Tanah Babel yakni Ahab bin Kolaya dan Zedekia bin Maaseya Mereka ini nanti akan diparang oleh Raja Nebukadnesa Khususnya untuk Semaya, nabi palsu orang Nehelam yang dengan semena-mena tanpa disuruh Tuhan mengangkat imam Zivanya bin Maaseya ini menjadi imam untuk menggantikan imam Yoyada yang adalah imam Yerusalem. Lalu kemudian membuat surat si Semaya ini dititipkan kepada imam Zevanya untuk dibacakan langsung ke depannya di depan telinganya nabi Yeremia yang mengecam Bagaimana sih kamu Yeremia? Ya buat surat kepada kami supaya kami sabar saja 70 tahun di Babel mana mungkin kami sabar? Buat kami untuk dirikan rumah ya lebih bagus kami meratap atau kalau lebih bagus lagi kamu nubuatkan kita cepat-cepat balik Kok kamu kasih surat semacam? Kok kamu kasih nubuatan yang buruk buat kami? Jadi Semaya ini menegur akan Yeremia Lalu Tuhan berkata Lalu Yeremia Engkau adalah nabi palsu Hai Semaya dan engkau akan menerima hukumannya Seluruh keturunanmu tidak akan masuk ke Yerusalem lagi Yeremia 30-31 membicarakan tentang nubuatan tentang pemulihan Israel dan Yehuda Ini indah sekali Yeremia diminta menuliskan segala perkataan Tuhan dalam sebuah kitab Dikatakan Waktunya akan datang Tuhan akan memulihkan keadaan umatku Israel dan Yehuda Dan akan mengembalikan mereka ke negeri yang telah kuberikan kepada nenek moyang mereka Dan mereka akan memiliki negeri itu kembali Ada masanya memang Israel dan Yehuda mengalami kengerian Dikambarkan pria para laki-laki tapi ngeri dan sakit seperti orang sakit bersalin Itulah yang disebut waktu kesusahan Yaakub Tetapi nanti kuk dari tengkuk mereka akan dipatahkan tali-tali pengikat mereka akan diputuskan Dan mereka tidak lagi mengabdi kepada orang-orang asing Melayani kepentingan orang asing Tapi mereka akan mengabdi kepada Tuhan alam mereka Dan kepada Daud Raja mereka yang akan kubangkitkan bagi mereka Wow Ini adalah nubuatan tentang kedatangan Mesias Yaitu Tuhan Yesus Keturunan Daud Yang akan dibangkitkan Tuhan untuk Israel Tuhan akan mendatangkan kesembuhan Mengobati luka-luka Israel Yang sudah sakit hati karena pembuangan Dibereskan semuanya oleh Tuhan Nyanyian syukur akan terdengar Dan suara orang bersuka Ria akan muncul di mana-mana Maka kamu kata Tuhan Akan menjadi umatku Dan aku akan menjadi alamu Ini adalah kata paling penting Di dalam seluruh perjanjian lama Bagaimana Tuhan Ingin dan adalah Allah bagi Israel Dan Israel adalah umat kesayangan Tuhan Pada waktu itu kata Tuhan Tuhan akan menjadi Allah segala kaum Israel Dan mereka akan menjadi umatku Diulangi lagi Sekarang di pasal 31 Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepada Israel Dan berkata Aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu Aku akan membangun engkau kembali Sehingga engkau dibangun Hai anak darah Israel Tuhan akan menyelamatkan umatnya Yakni sisa-sisa Israel Masih ada harapan untuk hari depan Demikianlah firman Tuhan Lalu muncul sebuah perasaan yang Saya katakan paling menggugah hati saya Dikatakan pada ayatnya ke-20 Anak kesayangankah gerangan Efraim bagiku Sebab setiap kali aku menghardit dia Tak putus-putusnya aku terkenang kepadanya Sebab itu hatiku terharu terhadap dia Tak dapat tidak aku tak aku akan menyayanginya Demikianlah firman Tuhan Setiap kali Tuhan marahi Israel Yang hancur hatinya adalah hati Tuhan Karena Tuhan lebih suka mengasih Israel Daripada menghukum Bapak ibu saudara saya Suka belajar Alkitab Mungkin cukup banyak belajar dibandingkan Rohaniwan yang lain Atau mahasilwa teologian yang lain Saya suka baca Alkitab Dulu Dengan banyak yang saya baca itu Saya bahkan masih merasa Bahwa Tuhan itu basa-basi kalau berkata sayang Buktinya Israel dan Yehuda Ya mengalami hukuman yang demikian berat dari Tuhan Namun kalau kita mengikuti bacaan kita Secara kronologis Pasal demi pasal Kita baru semakin memahami hati Tuhan Bahwa sungguh hati Tuhan adalah hati yang betul-betul mengasih Dan betul-betul menyayang Bahkan ketika menghukum Hati Tuhan lah yang remuk Karena Tuhan lebih suka memberkati Memiliki hubungannya intim Cuman sayang ini adalah anak yang nakal Terus aja melarikan diri daripada Tuhan Bahkan mengkhianati Tuhan Ayat 22 berkata Berapa lama lagi engkau mundur maju Hai anak perempuan yang tidak taat Ya mundur menjauh dari Tuhan Lalu maju lagi mendekat Mundur maju mundur maju Ini bukan maju mundur cantik Ini mundur maju mundur maju yang membuat kesal akan hati Tuhan Maka kemudian Tuhan membuat sebuah perjanjian yang baru Dikatakan pada pasal 31 ayat 31 sampai 40 Tuhan akan membuat sebuah perjanjian yang baru dengan umatnya Sebuah perjanjian yang memastikan bahwa Tuhan masih bisa mengasihkan umat Dan umat akan terikat dengan kasih Tuhan Sehingga tidak perlu lagi untuk mundur maju mundur maju Ya dikatakan demikian Ini adalah sebuah perjanjian yang baru Bukan seperti perjanjian saat Israel keluar dari Mesir Ya 10 hukum bersama dengan Taurat itu Yang mereka bisa ingkari meskipun Tuhan itu penguasa Ini sebenarnya adalah kalimat yang menunjukkan kekesalan dari Tuhan Ya dia sebagai penguasa Tapi kemudian perjanjian sang penguasa dengan umat ini Sang umat yang lebih lemah berani-berani untuk melanggar Maka perjanjian yang baru itu nanti adalah Tuhan akan menaruh Taurat itu di dalam batin umat Menuliskannya dalam hati mereka Maka aku akan menjadi alam mereka Dan mereka akan menjadi umatku Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya Atau mengajar saudaranya dengan mengatakan Kenallah Tuhan Sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku Demikianlah firman Tuhan Sebab aku akan mengambuni kesalan mereka Dan tidak lagi mengingat dosa mereka Kita tahu dengan pasti Ini adalah sebuah nubuatan tentang perjanjian baru Yang diikat bukan dengan darah anak domba Tapi dengan darah Kristus Yesus di atas kayu salib Sang anak domba Allah yang sempurna ini Ini adalah sebuah perjanjian yang baru Dimana Taurat itu tidak ditulis dalam loh batu Atau di dalam kertas Tapi dimasuk ditulis dalam loh hati Seperti kata Paulus dalam satu Korintus Yakni roh kudus yang ada dalam hati kita Memberikan kerinduan tuntunan buat kita Untuk hidup dalam kebenaran Karena dia adalah roh kebenaran yang memimpin kita Di dalam seluruh kebenaran Tuhan Yani firman Tuhan itu sendiri Maka kalau kita adalah umat perjanjian baru Perjanjian inilah yang diperlakukan untuk Anda dan saya Kita adalah anak kesayangan yang sekarang bisa disayang Tuhan Kalau dulu anak kesayangan Israel itu Ya karena hati mereka yang keras justru menerima akan hajaran Tuhan Namun engkau dan saya Lembutkan hati kita Karena Tuhan Menarik kita dengan tali kasihnya yang kuat Untuk mengasihi kita Dan diberikan roh kudus Untuk membawa hati kita Mengerti akan kebenaran Tuhan Cintai firman Tuhan Hiduplah dalam kebenaran Tuhan Dan nikmati persekutuan dengan Tuhan Kekasih hati kitanya Mengasihi engkau dengan kasihnya kekau Mari kita berdoa Kami ingin bersyukur Karena engkau mengasihi kami Tuhan dengan kasihnya kekau Dan engkau memberikan kami sebuah perjanjian yang baru Dimana engkau tinggal dalam hati kami Dimana engkau menuntun hati kami Untuk mencintai engkau Ya Tuhan Arahkan hati kami untuk terus membangun hubungan kasih dengan engkau Supaya ya Kami mengalami akan setiap janji Tuhan yang indah itu Masa depan yang penuh harapan itu Terima kasih Tuhan Kami percaya akan kasihmu pada kami Dan kami percaya akan janjimu yang indah atas kami Dalam nama Tuhan Yesus Amin